Partai Nasdem memberi kejutan dengan mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Dukungan ini mengulang hal yang sama seperti Pilpres 2024 lalu. Keputusan Nasdem ini diambil setelah pertemuan tertutup dipimpin Ketua Umum Surya Palo yang digelar di gedung Nasdem Tower Jakarta. Tapi ternyata sore ini kami telah membulatkan tekad, menyepakati untuk Pilkada DKI Pak Surya Palo yang pimpin rapat tadi langsung menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem. Pak Anies juga diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan siapa wakilnya dengan satu syarat. Wakil itu tidak boleh dari Partai Nasdem. Didukung Partai Nasdem Anies Baswedan pun berterima kasih. Soal wakilnya nanti Anies bilang masih didiskusikan dengan sejumlah partai politik. Saya merasa mendapatkan kehormatan dengan rasa rendah hati dan memohon rido dari Allah SWT. Amanat yang diembankan oleh Partai Nasdem ini kami terima dan kami akan junjung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Kita akan terus membuka komunikasi dengan partai-partai yang pembicaraannya sudah berjalan. Jadi ini percakapan ya, Kakak Willy, Pak Sekjen, Pak Sugeng, Pak Victor, semua yang sedang melakukan komunikasi dengan partai-partai lain itu terus berjalan. Sementara itu sejumlah partai politik sepertinya masih terus mempertimbangkan dukungan. PDIP misalnya, partai banteng ini masih menghitung peluang rematch atau tanding ulang antara kadernya Basuki Cahaya Purnama alias Aho dan Anies. Sebelumnya, survei Litbang Kompas menyebutkan tingkat elektabilitas Aho berada di bawah Anies. Anies mendapat 29,8 persen, sementara Aho mendapat 20 persen, disusul Ritwan Kamil 8,5 persen. Ya, Jakarta kita cermati masih sangat dinamis. Justru berbagai wacana yang muncul saat ini, baik itu terkait dengan Pak Aho, berkait dengan Pak Anies, termasuk kombinasi keduanya atau kemungkinan rivalitas di antara keduanya. PDIP perjuangan terus membuka suatu ruang bagi hadirnya calon-calon pemimpin tersebut yang kemudian nanti kita akan cermati berdasarkan suara arus bawah partai. Tetapi PDIP perjuangan tidak akan mengambil keputusan yang tidak senafas dengan arus bawah partai, arus bawah rakyat. Senada dengan PDIP, Partai Gerindra juga belum mengumumkan jagoannya di Pilkada Jakarta. Meski begitu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut, Koalisi Indonesia Maju telah memiliki kesepakatan terhadap calon yang akan diusung di Jawa Barat dan Jakarta. Namun, siapa yang akan diusung masih rahasia dan dipastikan akan memberikan kejutan. Keputusan atau pengumuman seperti ini dari awal sudah kita hitung bahwa sebagai sebuah kemungkinan. Tadi kita sudah eksersis uji coba terhadap kemungkinan keputusan ini dan pada waktunya nanti kami akan umumkan calon yang akan kita umumkan untuk menjadi calon gubernur di daerah Jakarta ini. Ini nyakin tidak khawatir jika melawan Anies? Tidak. Menang ya Pak? Tidak, Pak Prabowoja di Jakarta menang dengan Anies. Lalu siapa yang akan melawan Anies di Pilkada Jakarta? Apakah Ridwan Kamil, Kaisang, atau mungkin muncul sosok kejutan? Tim Liputan Kompas TV Saudara Partai Nasdem resmi menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Keputusan ini menyusul Partai Keadilan Sejahtera yang sudah lebih dulu menyatakan dukungannya. Lalu siapa yang akan menjadi lawan tanding Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Mengingat masih ada sejumlah partai politik seperti PDI Perjuangan hingga Gerindra dan juga Golkar yang belum mendeklarasikan jagoannya di Pilkada Jakarta. Kita bahas di pagi hari ini soal Pilkada Jakarta bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada Ketua DPP Partai Nasdem, sudah ada Bang Wili Aditya. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Wili. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Adisti, pagi. Ya semangat ya abis mengusung Anies Baswedan ya. Oke, kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia yang nanti akan bergabung menyusul. Kemudian ada juga juru bicara tim pemenangan nasional pemenangan Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi, Waalaikumsalam. Pagi semua. Pagi ya, harus tetap semangat ya Mas Ciko ya. Oke, kemudian ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ada Kang Ujang Komarudin. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Ujang. Selamat pagi, Waalaikumsalam Bang Adisti, Bang Wili. Iya, Kang Ujang nanti kita nantikan ya kedatangannya di studio tapi masih di jalan begitu ya Kang Ujang. Saya masih, ini menarik sekali ya, Partai Nasdem akhirnya mengusung nama Anies Baswedan untuk Pilkada Jakarta seperti di Javu tampaknya. Pertimbangannya apa sebenarnya Bang Wili? Iya, Nasdem dan Anies itu botol ketemu tutup saja. Oke. Surprising sebenarnya. Nasdem selalu mengedepankan scientific approach dan kemudian secara kualitatif dua hal itu yang menjadi variable Nasdem dalam mengambil keputusan secara kualitatif itu Mas Anies memang survei masih yang tertinggi secara kualitatif integritas beliau, emosional bonding sama Nasdem itu satu hal yang nggak terelakkan dan kemudian tentu setelah menyerap aspirasi dari teman-teman struktur Nasdem di DKJ tentu menyampaikan banyak sekali suara-suara untuk kemudian mengusung kembali Anies Baswedan. Tentu ini menjadi hal yang semulanya akan kami jadikan gong tapi karena ada permintaan dari teman-teman DPW Jakarta kemarin kita rapat dengan Ketua Umum untuk kemudian kita putuskan untuk kemarin mendeklarasikan usungan terhadap Mas Anies di Jakarta. Oke jadi itu juga setelah empat jam ya kalau nggak salah ya pertemuan secara tertutup dan juga rapat-rapatnya ya Bang Willi ya Ya mulai dari siang ya setelah kedatangan Mas Kaisang gitu ya Mas Anies ya nggak sempat ketemu sih mereka tapi ya habis itu lanjut dengan rapat Mas Anies ya empat jam lebih lah ya Jadi Mas Anies sama Mas Kaisang itu belum sempat ketemu ngobrol ya pada saat di DPP Nasdem itu Nasdem Tawa Belum sempat ketemu tapi selisihan ya jadi karena beda lift mungkin nggak ketemu gitu Emang di settingnya nggak usah ketemu dulu atau gimana beda lift? Itu kan katanya perjumpaan itu dua keharusan yang bertemu gitu ya jadi mungkin belum harus mungkin sama Gusti Allah untuk ketemu gitu jadi mungkin next time dan itu juga mungkin terjadi pada pilkada yang sekarang Oke belum bertemu di pilkada yang sekarang ya di pilkada Jakarta itu artinya berarti nama Anies Baswedan ini tidak mungkin dipasangkan dengan Kaisang ya kalau dari Nasdem ya sudah pasti sudah jelas dari obrolan kemarin kelihatan bro Kaisang memiliki pilihan yang sudah apa ya sudah mantap sudah maknyos lah gitu ya untuk kemudian berkontestasi di luar Jakarta ya tentu kita hormati itu beliau berdiskusi sangat intensif dengan Pak Surya Palo karena itu sebuah suasana kebatinan antara orang tua dan anak ya antara senior dan junior gitu ya jadi saling bertukar pikiran dan kelihatannya bro Kaisang tidak di Jakarta gitu Di Jawa Tengah maksudnya Bang Wili? Kok naga-naganya Adisti lebih bisa membaca kuaca gitu Oke baik saya ke Mas Ciko Mas Ciko kita lihat ya kan tampaknya tidak terlalu mengejutkan begitu ya nama Anies Baswedan ini diusung oleh Partai Nasdem Nah yang kemudian menjadi pertanyaan adalah pastikan PDI Perjuangan juga memperhitungkan siapa nih sebenarnya nama dari kader internal partai Anda gitu PDI Perjuangan ini untuk melawan nama Anies Baswedan yang kita tahu juga elektabilitasnya masih teratas hingga saat ini ada peluang remage antara Anies dan Ahok dari PDI Perjuangan pertimbangannya? Mas Ciko? Peluang itu sangat ada tapi juga dalam waktu yang bersamaan ada juga peluang untuk kita bersama-sama kan gitu ya tetapi pada prinsipnya PDI Perjuangan hari-hari ini masih disibukan dalam mencermati, mendalami dan mencoba mengerucutkan satu nama dari internal kami untuk maju sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur itu tergantung nanti tentu pembicaraan dengan partai politik yang akan bekerja sama dengan kita karena kita ketahui tidak ada satupun partai politik yang mempunyai golden ticket di Jakarta ini jadi artinya itu juga sedang kita cermati dan bagaimana itu semua bersamaan berjalan bersamaan ya kita mencermati kader-kader internal kami melakukan simulasi-simulasi dalam waktu yang bersamaan kita tidak menutup jalur komunikasi dengan partai politik manapun tidak satupun kita menutup jalur komunikasi dan tentu nanti pertimbangan-pertimbangannya akan diruncingkan sehingga kita bisa menemukan satu kader yang kemudian akan maju entah sebagai cagup ataupun cawagup tetapi kembali disampaikan Pak Sekjen Hasto Kristianto tadi bahwa variable yang utama juga kita akan mendengarkan pendapat mendengarkan aspirasi dari arus bawah arus bawah itu rakyat secara umum tapi juga akar rumput di internal kami seperti anak ranting ranting, DPC, kemudian DPD dan tentunya kita tidak mungkin akan melawan arus bawah kami dan sampai hari ini ya itu masih berjalan seperti itu kita masih menunggu karena waktu juga masih ada sampai 28 Agustus kalau tidak salah jadi mudah-mudahan di awal Agustus kita sudah bisa mengerucutkan dan siapa tahu bergabung dengan Bro Willy dengan Kakak Willy ya kan atau kita bertarung melawan Kakak Willy kan gitu tetapi intinya ini kan semua untuk kebaikan warga Jakarta bahwa kami meyakini PD Perjuangan karena suara kami selalu signifikan di DKI Jakarta itu kami mengartikan ya bahwa memang masyarakat juga menginginkan calon dari internal kami termasuk juga tercermin dari hasil litbang hasil survei litbang Kompas kemarin oke kalau kita lihat ya Mas Jiko ini kita lihat bersama elektabilitas bakal calon gubernur Jakarta ini nama Anies Baswedan ini tipis sekali ya dengan nama Basuki Cahaya Purnama bahkan juga pada saat diundang Kompas TV Pak Ahok mengatakan ya terbuka kemungkinan kalau untuk rematch ini ini dipertimbangkan nama Basuki Cahaya Purnama untuk menjadi lawan yang sepadan gak sih untuk Anies Baswedan di Pilkada Jakarta sangat dipertimbangkan karena sebenarnya apa yang menjadi hasil survei litbang Kompas itu juga mirip-mirip dengan hasil survei lembaga-lembaga lain yang juga kita cermati sebelum-sebelum ini jadi sebenarnya bagi PD Perjuangan tidak terlalu mengejutkan tapi yang menarik dari hasil survei litbang Kompas tadi bukan hanya soal elektabilitas soal apakah akan mempertimbangkan memilih Ahok nah itu jumlah presentasinya kalau tidak salah lebih tinggi dengan jumlah apakah akan memilih Anies Baswedan walaupun belum menentukan pilihan gitu jadi sebenarnya bisa bersaing lah sangat bisa bersaing dan sangat disayangkan memang kalau dua calon yang bisa bersaing dan bukan hanya elektabilitas kosong ya elektabilitas kosong maksud kami popularitas karena memang soal artis atau orang-orang pesohor yang tidak mempunyai rekam jejak tapi kedua tokoh ini kan mempunyai rekam jejak punya pengalaman mumpuni terbukti ketika memimpin Pak Ahok maupun Pak Anies tingkat kepuasan publiknya cukup tinggi jadi ini kan baik bagi warga Jakarta karena warga Jakarta yang begitu heterogen begitu banyak problematikanya yang harus diselesaikan dan tantangan-tantangan DKJ ke depan artinya dibutuhkan sosok-sosok ini yang dapat menampung aspirasi dan harapan-harapan dari warga oke oke baik tampaknya PDI Perjuangan masih mempertimbangkan lah ya nama Basuki Cahayapurnama kalau memang dilihat dari segi elektabilitas yang berada di posisi kedua begitu tapi juga Mas Ciko mengatakan masih membuka peluang sekali untuk berkomunikasi dengan semua partai politik ya Mas Ciko ya saya ke Bang Doli Bang Doli ini baru saja hadir Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Bang Doli selamat pagi Assalamualaikum Bang Doli Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Bang Doli baru saja kemarin kita lihat partai Nasdem sudah mengusung nama Anies Baswedan untuk Pilgup Jakarta sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena seperti Dejavu pada saat Pilpres juga Nasdem PKB dan juga PKS juga memajukan nama Anies Baswedan sebagai calon presiden nah kalau di Koalisi Indonesia Maju khususnya di Partai Golkar sudah ada kesepakatan tidak di parpol Koalisi Indonesia Maju akan mengusung siapa kalau tadi Bang Willi mengatakan karena nama Kaisang ini tampaknya tidak berada di Jakarta nih ketertarikannya nah Koalisi Indonesia Maju sendiri sudah ada punya nama sepakat? iya tentu kita menghormati ya keputusan Om Willi dan Bang Surya teman-teman di Nasdem walaupun sebenarnya kan munculnya nama Pak Anies ini kembali ke Jakarta itu sebetulnya dari teman-teman Nasdem awalnya jadi ini penegasan saja gitu nah dan ini tidak tidak di luar dugaan sebetulnya ya nah mengenai sikap kami di Golkar dulu tentu sampai saat ini kan kami masih punya 3 dan plus 1 nama baru ya yang selama ini kita kasih surat tugas untuk kemudian diberi kesempatan untuk bersosialisasi kemudian kita lakukan eksersis kita lakukan simulasi dari berbagai survei ya masih ada nama Ridwan Kamil terus kemudian masih ada nama Erwin Aksa Ahmad Zaki Skandar dan terakhir nama Yusuf Hamka gitu walaupun kami sebenarnya kalau dilihat dari hasil-hasil survei yang apa namanya dirilis selama ini termasuk lipat Likbang Kompas tadi ya Saudara Ridwan Kamil ini sebetulnya lebih kita dorong ya idealnya kita merekomendasikan Ridwan Kamil ini di Jawa Barat tadi kalau kita lihat survei di Jakarta kan jauh sekali itu nah sementara di Jawa Barat juga Ridwan Kamil jauh sekali meninggalkan nama-nama yang lain gitu nah kita dengan kemarin munculkan nama Yusuf Hamka nah ternyata kami menilai ya responsnya cukup positif karena munculnya nama baru ini walaupun waktu itu munculnya sandingkan dengan nama Mas Kaisang tapi kecenderungannya kira-kira kan saya pun tidak tahu ya kalau dilihat dari hasil survei nama Pak Kaisang itu lebih visible ada di Jawa Tengah ya betul tetapi aktivitas-aktivitas yang dilakukan Pak Kaisang sekarang lebih banyak di Jakarta berlusukannya kan program kegiatannya Pak Kaisang itu lebih banyak di Jakarta dibandingkan di Jawa Tengah nah tapi itu kembali kepada otoritas kedaulatan beri masing-masing partai politik ya sama juga tadi kita menghargai menghormati putusan teman-teman di Nasdem dan juga teman-teman di PDIP Perjuangan tapi begini Bang Doli sebenarnya nama Ridwan Kamil di Jakarta juga tidak rendah-rendah banget begitu elektabilitasnya ini gak jadi bahan pertimbangan walaupun kita tahu kalau di Jawa Barat nama Ridwan Kamil ya sudah jelas lah ya apa namanya memang playground-nya di sana begitu iya kita kan selalu saya menyampaikan ya pertimbangan kita untuk menempatkan seseorang dicalonkan di satu daerah itu pertama kali idealnya normatifnya itu kan apakah nama persosok tokoh yang kita dorong itu punya kebermanfaatan atau tidak buat masyarakat di daerah itu nah salah satu ukurannya itu adalah kalau dia incumbent itu kita lihat dari approval ratingnya ya nah kalau kita lihat dibandingkan antara Jakarta sama Jawa Barat nah approval rating Ridwan Kamil itu Jawa Barat ambil 90% wajar memang karena dia adalah gubernur prode yang sebelumnya di Jakarta kenapa tidak ada ya memang tidak pernah jadi gubernur gitu nah sebaliknya juga Pak Anies dan Pak Ahok itu punya approval rating yang juga cukup baik kenapa karena memang dua-duanya pernah menjadi gubernur di Jakarta nah dari poin itu sebenarnya kita udah bisa lihat keinginan masyarakat antara Jawa Barat dan Jakarta itu lebih banyak menginginkan Ridwan Kamil itu di Jawa Barat jadi lebih banyak warga Jawa Barat yang lebih menginginkan Ridwan Kamil menginginkan dibandingkan Jakarta nah walaupun misalnya tadi dilihat surveinya memang tidak ya kan antara 29 20 sama 8 kan itu jauh juga sebenarnya ya tapi kan kalau tapi begini kalau misalkan butuh challenge baru begitu mungkin butuh challenge baru nama Ridwan Kamil untuk di Jakarta karena kan kita tahu Jakarta juga masih menjadi magnet politik begitu ya untuk nantinya mungkin Pilpres mendatang 5 tahun mendatang ada pertimbangan ke situ nggak begini kita kan menghadapi kompetisi itu kan bukan hanya sekedar mau menantang-nantang atau menchallenge saja kita kan mau menang ya jadi semua perhitungan kalkulasi kita itu kan menempatkan seseorang atau pasangan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik itu kan judulnya at the end semuanya kan mau menang ya kita bukan hanya sekedar mau jadi calon gitu untuk nantang-menantang dengan siapa dengan siapa gitu kan tapi kan kita ingin calon kita itu kompetitif dan bisa menang walaupun menang akhirnya kan itu urusan yang yang di atas tapi paling tidak kan kita lihat apakah ini kompetitif atau tidak gitu nah ini yang saya kira juga pasti semua menjadi pertimbangan catatan dari semua partai politik dan semua partai politik oke itu jadi catatan ya semua partai politik pasti ingin menang di pilkada baik itu pilkada Jakarta ataupun di Jawa Barat nama Anies Baswedan sudah diusung oleh Nasdem Nasdem tentunya ingin menang PDI Perjuangan juga lagi mencari siapa sebenarnya lawan yang cocok melawan nama Anies Baswedan yang kita tahu teratas nah Kang Ujang Kang Ujang Anda melihatnya bagaimana ini siapa sebenarnya sosok yang kita nilai atau kita tahu sebenarnya jadi penantang yang sepadan dari nama Anies Baswedan ini ya partai-partai saat ini kan melakukan pendekatan-pendekatan yang rasional ya artinya scientific approach atau scientific method dan itu dilakukan dengan menggunakan survei yang objektif dan itu sebuah pendekatan yang rasional objektif dan bisa dipertanggungjawabkan nah dalam konteks itu kalau kita melihat survei di Balang Kompas dan survei yang lain ya yang sudah melakukan survei di daerah khusus Jakarta maka kita melihat ya nama-nama tadi yang muncul ada Pak Anies ada Pak Ahok Paliwan Kamil dan lain-lain nah apakah nanti gitu ya ada penantang yang bisa katakanlah memiliki ketokohan yang sama atau memiliki elektabilitas yang tinggi juga seperti Pak Anies atau Pak Ahok ya kita lihat karena apa misalkan Volkar sudah mengunculkan nama baru Pak Yusuf Hangka ini kan menarik nah ketika nanti sebelumnya kan belum disurvei nah ketika nanti disurvei apakah tinggi atau rendah ini kan menjadi sebuah catatan yang menarik dalam konteks pilkada di DKJ nah saya melihat sebenarnya yang harus kita bangun adalah saya sepakat dengan partai-partai menghadirkan figur-figur tokoh-tokoh yang laku jual gitu yang berintegritas yang memiliki prestasi yang didukung oleh publik sehingga apa sehingga memang menata Jakarta menata daerah itu dengan calon-calon yang dihadirkan yang berkualitas ini yang menjadi penting tetapi memang kualitas dan lain sebagainya itu harus didorong juga oleh dukungan publik itu nah dukungan publik itu ya dilihat di potret dengan apa ya dengan popularitas dengan elektabilitas tapi Anda melihat begini Kak Ujang peluang rematch antara Anies dan Ahok ini untuk bertarung kembali begitu seperti pilkada tahun lalu begitu 2017 kalau tidak salah begitu Anies melawan Ahok ataupun Ahok melawan Anies Anda melihat terbuka peluang itu terbuka tapi kecil ya tadi Bang Ciko sudah mengatakan terbuka tapi saya mengatakan kecil ya kenapa agak kecil ya kedua-duanya memang memiliki elektabilitas tapi agak agak jauh antara Ahok dengan Anies yang kedua yang saya nilai adalah apakah Ibu Megawati mau gitu ya mendorong Pak Ahok kenapa akan ada implikasi yang lain saya tidak mau mendorong mendorong politik identitas tidak tetapi akan muncul itu politik isusara politik identitas pasti akan didorong ketika Ahok itu muncul nah yang ketiga saya tidak mau juga apa namanya memberikan penilaian negatif tetapi kita harus objektif mengatakan Pak Ahok pernah dipidana oleh kasus penistaan agama dan ini kan menjadi catatan juga hal yang negatif yang dimiliki atau yang minus dari Pak Ahok dan tentu kalau didorong oleh PDIP tentu itu harus harus dibersih-bersih gitu loh harus di di apa namanya ya di titip ek lah agar tidak ada jejak itu karena selama jejak itu ada ya itu menjadi sesuatu yang negatif bagi Pak Ahok oke agak sulit ya kalau Anda menilai ya agak sulit Mas Ciko bagaimana ini juga jadi catatan dari PDI Perjuangan terutama dari Ibu Ketua Umum Bu Mega ya kami terimalah masukan dari Kang Ujang tadi tetapi pada prinsipnya saya ada ketidaksetujuan dengan statement tadi bahwa ketika kita memajukan seseorang dengan etnis atau ras dari suku atau agama yang minoritas lalu kemudian itu akan memancing adanya politik primordialisme atau politisasi agama justru disitulah kita harus mengetes ke bineka tunggal ikaan warga Indonesia karena memang kita harus sebagai warga negara Indonesia kita ini taat pada konstitusi dan konstitusi kita sama sekali tidak membeda-bedakan antara suku agama ras atau antar golongan namun tentu memang itu juga menjadi pertimbangan kami juga tidak mau mubazir memajukan seseorang hanya ansih untuk bertarung atau untuk menantang-nantang seperti kata-kata Pak Senior saya Bang Doli tadi kita juga ingin menang makanya sampai hari ini kami belum bisa mengerucutkan satu nama tersebut namun kembali lagi nama Pak Ahok dengan hasil survei Bank Kompas dan survei-survei lain yang cukup tinggi kemudian nama Pak Anies yang tinggi hasil surveinya namun belum melampaui 35 atau 40 persen sesungguhnya belum ada satu pun calon termasuk Pak Anies yang bisa dianggap unbeatable atau bisa dianggap tidak bisa dikalahkan karena ini juga tergantung bagaimana nanti memilih calon pasangannya memilih partai-partai politik lain yang akan mendukungnya dan kami meyakini PDI Perjuangan memiliki kekuatan di situ ketika bicara soal mesin partai politik kami sudah teruji dan terbukti selama era reformasi ini di DKI Jakarta kami yang paling-paling banyak menang sepertinya menarik sekali kalimatnya PDI Perjuangan tidak mau mubazir hanya mencalonkan tapi PDI Perjuangan juga pasti ingin menang seperti partai gol karena semua partai juga ingin menang begitu ya tak mau mubazir oke saya kalau ke Bang Wili Bang Wili nampaknya pertanyaan saya jauh lebih selangkah di depan karena memang Nasdem PKS ini sudah mengusung nama Anies Baswedan nah Anies ini kalau di harian kompas di halaman 4 ini judulnya adalah Anies tinggal mencari pendamping karena kita tahu PKS dan juga Nasdem ini sudah memenuhi ambang batas pencalonan nah mencari pendampingnya itu kalau dari partai Nasdem sendiri tampaknya sudah tidak ingin mencalonkan sebagai cawagum betul ya Bang Wili penegasan saja ya nanti kita minta Anies soan ke Libang Kompas biar kemudian direkomendasi oleh Libang Kompas itu yang kita jadikan pasangan Anies jadi Nasdem tidak cawe-cawe untuk kemudian siapa yang akan mendampingi Anies monggo silahkan kemarin nasirat kita Pak Sudha menegasan Bung Anies silahkan cari pendamping sendiri ada dua yang bisa menjadi variable pertama adalah bagaimana kontribusi untuk koalisi yang kedua ya preferensi publik tentunya dalam hal ini ya tentu berkomunikasi lah kata Pak Sudha dengan semua partai dan buka pintu selebar-lebar jangan kemudian ada apa ya ada handicap gitu ada barrier gitu dengan partai manapun karena kultur kita memungkinkan untuk ini bisa berdialog satu dan lainnya ya tentu ini menjadi apa suatu opportunity bagi Anies Baswedan dan Nasdem dengan tadi Bung Ciko Bung Doli ya kami berkomunikasi sangat intens cair dan kemudian bisa kalau kita bisa bermusawarah untuk banyak hal tentu Jakarta juga bisa terjadi terpasuk KASDEM dan PDI Perjuangan akan ada pertemuan begitu atau membuka komunikasi itu terbuka peluang ya menurut Anda ya kalau komunikasi sangat apalagi menurut pilkada ini banyak nasir itu tentu banyak hal yang sudah kami dirembukan banyak hal yang sudah kami putuskan bersama itu yang jadi epicentrum utama dalam kontestasi pilkada ini adalah si figurnya sendiri yang oke oke bang Willy tapi kan begini ya kalau tadi Anda mengatakan Pak Surya Paloh membebaskan ibaratnya membebaskan Pak Anies Baswedan untuk memilih pendampingnya di Pilgub Jakarta begitu ya terbuka komunikasi dengan partai politik lain lalu yang kemudian menjadi pertanyaan adalah partai politik yang mengusung nama Anies Baswedan PKS PKS ini sudah mengusung juga nama Sohibul Iman kalau dari Nasdem sendiri seperti apa nama pendampingnya Anies ini kan jangan sampai ada resisten baik itu dari PKS Nasdem dan juga nanti mungkin PKB menyusul bagaimana Anda melihat ini kalau PKS sudah ada nama Sohibul Iman jangan dijawab dulu tapi ya Bang Willi tetaplah bersama kami usai jeda di Sampai Indonesia Pagi Terima kasih masih bersama kami di Sampai Indonesia Pagi Saudara kita masih membahas bagaimana dinamika politik khususnya di Pilkada Jakarta yang tampaknya semakin sengit dan juga semakin panas setelah Partai Nasdem mengusung nama Anies Baswedan untuk Pilgub Jakarta 2024 lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah siapa nama pendamping Anies Baswedan kita akan membahasnya bersama dengan Partai Nasdem ada Bang Willi kemudian PDI Perjuangan ada Mas Ciko ada Bang Luli juga dari Partai Golkar kemudian ada Kang Ujang juga yang sudah hadir di studio akhirnya sampai juga ya Kang Ujang saya ke Bang Willi Bang Willi tadi pertanyaan saya masih menggantung jadi kalau kita lihat ini di Harian Kompas di halaman 4 ini judulnya Anies tinggal mencari pendamping pertanyaan saya satu langkah ke depan karena memang dukungan Partai Politik terhadap Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta ini sudah memenuhi ambang batas pencalonan nah selain nama Nasdem PKS ini kan memang sudah mengusung nama Anies Baswedan tapi dengan Sohibul Iman nah ada kompromi enggak nanti apakah nanti ini bisa terotak-atik atau kemudian Nasdem memang akhirnya legowo memasangkan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman Bang Willi iya siapapun yang menjadi keputusan Mas Anies untuk calon wakil gubernur tentu kita bersepakat karena itu hasil kesepakatan hasil rapat kemarin yang sudah kita putuskan Nasdem tidak menyodorkan nama siapapun nama Mas Saroni ataupun nama Wibi Andrino tidak ini untuk apa untuk membebaskan Mas Anies dalam proses berkomunikasi dengan partai lainnya wajar saja PKS mengusulkan nama Sohibul Iman karena mereka partai pemenang di Jakarta tapi tentu aspek lain harus kita lihat bagaimana untuk kemudian bisa lebih luas lebih longgar tentu dengan kehadiran tadi PDI Perjuangan punya historical panjang di Jakarta seperti kata Bu Ciko tadi dan Adisti bisa ada sebuah referensi politik yang luar biasa tahun 97-98 yaitu ada mega bintang namanya mega bintang itu ada di tiga kota dulu yang paling meledak-meletup Jakarta Solo Jogja di Jogja itu saya dan Anies sama-sama besar itu bayangkan Joksin dan Kisru dua geng besar bisa bersatu di bawah bendera mega bintang tentu itu menjadi modal politik yang sangat kuat dan hari ini komunikasi sangat terbuka apalagi tadi Bung Doli mengatakan rasionalitas berpolitik itu sangat penting di dalam kontestasi jadi kalau pesan emak saya di kampung sana condong matu kanan rancak condong salero kanan lama condong posisi kanan manau artinya condong posisi yang menang tentu itu yang menjadi sebuah patokan preferensi dalam pengambilan keputusan nanti jadi untuk posisi wakil siapapun masih sangat terbuka masih sangat bisa dikomunikasikan untuk kita bersama perusahaan bermupakan jadi saya ingin tegaskan kembali Nasdem tidak menyodorkan satu pun nama sebagai pendamping Anis Baswedan di Pilgup Jakarta betul ya berarti ya oke tapi begini Bang Willi Bang Willi mengatakan mengingatkan pendamping Anis harus dirumuskan bersama-sama partai politik lain pengusung Anis cawagup dari Anis ini harus bisa menguatkan inti koalisi dan tidak menimbulkan resistensi antar partai maksud Anda ya itu kemudian menjadi syarat satu dan lain ya karena apa karena tentu kalau berpikir partai menawarkan nama itu suatu hal yang wajar karena mereka juga ingin mempertahankan satu koktel efek kepada partai masing-masing yang kedua bagaimana menjaga konstituen dan tentu yang ketiga kita suka tidak suka kalau semua partai mengusulkan kandidat kita harus duduk bersama siapa kemudian figur yang bisa menjadi benang merah dari wakil Anis Baswedan disinilah kemudian musawarah memfakat itu menjadi suatu hal yang sangat krusial untuk kita duduk bersama jadi tentu kami sejauh ini yang memiliki komunikasi sangat intensif dengan Mas Anis itu membuka diri bahkan juga menjemput bola untuk kita bisa duduk bersama-sama siapa yang tidak hanya untuk figur sebenarnya jadi rasionalitas berpolitik itu apa yang dikatakan oleh Kang Ujang tadi untuk menyusun agenda bersama kenapa DKJ daerah khusus Jakarta ini tentu memiliki banyak agenda-agenda banyak cita-cita banyak harapan yang dibilang oleh Bung Ciko misalnya Pak Ahok atau misteri yang panjang di sini bagaimana kemudian titik-titik sumbu ini bisa kita rajin untuk menyusun agenda-agenda kepublikan bersama selain untuk pendamping Nasdem mengedepankan dengan Anies Baswedan adalah menyusun agenda aksi bersama begitu Oke Bang Willi Terima kasih Saya ke Kang Ujang Kang Ujang kalau tadi dari pernyataannya Bang Willi apa yang Anda tangkap karena kalau misalkan Partai Nasdem sendiri bahkan tidak menyodorkan satu nama pun untuk pendamping Anies Baswedan membebaskan lah Pak Anies ini akan memilih siapa untuk menjadi pendampingnya di Pilgup Jakarta nah tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kompromi yang akan dilakukan oleh PKS Nasdem atau kemudian nanti oleh PKB begitu untuk menentukan siapa pendamping yang pas untuk mendampingi nama Anies Baswedan kan tidak boleh ada resisten harus kompromis di sini apakah nama Sohibul Iman akan diterima oleh Nasdem dan juga PKB misalkan atau mungkin ada resisten Anda melihatnya ya tentu gini pertama kalau kita melihat Nasdem ya Anies tidak mau terbebani dengan membangun koalisi itu dan itu bagus apa yang tidak kuali Nasdem ketika tidak menyodorkan nama dari Nasdem satu poin yang kedua poin yang lain kalau misalkan apakah nanti PKB menerima atau tidak kalau Nasdem dikatanya oke lah dengan siapapun karena sudah memberikan kebebasan tetapi jangan lupa PKB itu awalnya mendukung Anies Anies yes Sohibul Iman masih no PKB itu seperti itu sehingga sampai hari ini masih tarik ulur terkait dengan dukungan itu nah tentu yang harus dilakukan tentu kompromi-kompromi itu dan saya lihat ada Bang Doli ada Bang Ciko ada Bang Will ini kan jagoan-jagoan dalam menentukan puzzle-puzzle koalisi saya melihat jagoan-jagoan dalam menentukan figur-figur yang akan dibangun di banyak daerah termasuk di DKJ saya meyakini itu nah dalam konteks itu yang paling penting ada kompromi-kompromi itu di politik ya pasti kompromi untuk saling menguntungkan satu sama lain nah kalau kita lihat misalkan Anies dengan PKS ini kan satu napas dari dulu di Pilpres satu napas di Pilkada satu napas di DKJ tetapi yang harus kita baca adalah misalkan begini kalau Anies dengan Sohibul Iman ini kan satu napas kenapa? walaupun Anies bukan kader PKS tapi kan kita tahu bahwa Anies identik dengan PKS artinya ya kalau dalam konteks grassroots suaranya suara PKS Nah penting juga ini harus misalkan dapat wakil gubernurnya dari partai yang lain misalkan apakah dari BDIP ataukah dari misalkan dari apa namanya Mohonma PKB kan kita tidak tahu tetapi Mohonma sekali lagi saya katakan juga Anies tanpa PKS juga kan agak berat agak sulit jadi disini perlu kompromi-kompromi yang saling menguntungkan dan kalkulasi-kalkulasi yang objektif dan rasional yang yakin akan dibangun oleh partai-partai yang berkoalisi dengan PKS Anda melihat PKB masih resisten dengan nama Sohibuliman yang disodorkan dari PKS kalau kita melihatkan Pilpres sudah kemarin sama PKB begitu Anies Baswedan inilah saatnya Anies Baswedan bersama dengan PKS kalau politik saya tetap menganut teori siapa mendapat apa kapan dan bagaimana artinya dalam konteks itu yang mendorong Anies oke mendorong Sohibuliman pun oke mendorong siapa pun oke tetapi ketika PKB mendukung Anies katakanlah dengan Sohibuliman apa yang akan didapatkan kan menjadi penting karena bagaimana sejatinya itu yang ingin menang dan katakanlah ingin membangun kekuatan juga partai-partai itu ketika sudah menang itu jadi komprominya disitu saya melihatnya Mbak Adisti tapi memang mungkin ada dinamika gak sih kalau Anda melihat nanti soal siapa nama pendamping Anies Baswedan atau kemudian nama yang diusung oleh PKS ini memang sudah tidak bisa diotak-atik lagi ya PKS tentu tidak mau diotak-atik tapi partai lain juga kan membuka ruang untuk memberikan kadernya untuk menyodorkan kadernya disitu terjadi kompromi-kompromi yang saling menguntungkan tapi saya lihat saya baca ya seandainya misalkan PKS mampu membarter politik gitu ya katakan memberikan kompensasi apapun itu kepada misalkan yang lainnya itu juga akan menjadi jalan mulus bagi PKS ya tergantung lah apa yang akan dilakukan oleh PKS dan partai-partai koalisi pendukung Anies kalau Nasdem membebaskan Anies untuk memilih siapa pendampingnya kemudian PKS sudah menyodorkan nama Anies Sohibul Iman begitu berarti kuncinya tinggal di PKB dong kalau menurut Anda sebenarnya begini tanpa PKB pun sudah bisa berlayar kan oke ya benar tetapi memang nanti kan harus kompromi juga agar kekuatannya menjadi besar dan kemenangannya juga bisa katakanlah dengan mudah kan begitu oleh karena itu saya tetap kompromi dilakukan dalam konteks sekarang menunggu ketika Nasdem tidak menyodorkan nama maka PKB menjadi sebuah partai yang harus dilobi oleh Pak Anies begitu oke itulah tadi soal nama Anies Baswedan siapa pendampingnya nah kalau dari Koalisi Indonesia Maju dan juga PDI Perjuangan ini Anda melihatnya memang sebenarnya masih masih Koalisi Indonesia Maju masih belum sepakat atau bagaimana sebenarnya ya tentu ada kalkulasi tadi Bang Doli katakan ya ingin menang tentu basisnya adalah scientific method lalu juga basis rasionalitas basis objektivitas nah tadi apakah hidupan kami apakah yang lain tentu ini kan sedang mencari figur yang cocok untuk menandingi Anies kalau dari Bang Doli mengatakan RK ini memang sudah dibutuhkan oleh warga Jawa Barat berarti sudah memang sudah resisten enggak deh RK ya kalau ingin menang ya di Jawa Barat itu kalkulasi scientificnya oleh karena itu ya kita cari nanti siapa yang akan didorong didukung di DKJ ini tentu tadi tawaran-tawaran empat nama yang disampaikan Bang Doli dari Golkar ataukah ada tawaran yang lain dari partai-partai yang lain kita tunggu karena kalau kita lihat elektabilitas itu harus berkembang hari ini memang Anies tinggi dua bulan ke depan kita tidak tahu apakah ada yang menyalip atau tidak oleh karena itu ya kita lihat perkembangannya seperti apa dan hari ini masih saling mencari ya mengintip apa namanya kekuatan masing-masing untuk mencari figur yang cocok yang tepat untuk bisa melawan Anies Baswedan begitu oke Bang Doli Kim akhirnya belum tahu siapa atau bagaimana atau memang nanti akan diputuskan apa ya injury time untuk Pilkada Jakarta iya saya kira kan kita memang punya fasilitas ya waktu yang masih cukup sampai paling lama 29 Agustus jadi waktu yang 30-an hari ini saya kira kita harus manfaatkan semaksimal mungkin untuk melakukan eksersis dan berbagai kemungkinan ya ada simulasi-simulasi makanya kalau kami dalam konteks Kualitas Indonesia Maju kami saya menyarankan supaya mari kita buka saja munculkan nama-nama baru ya jadi tidak terpaku fokus satu dua nama saja gitu ya misalnya kan baru-baru ini PAN kemudian mengusulkan nama Ibu Sarfazita ya putrinya Pak Zul Kripiasan itu ya terus kemudian walaupun kemarin saya sebelum Pak Ariza ditetapkan sebagai calon kota Tangerang Selatan saya waktu itu bilang beliau juga punya reputasi sebenarnya Jakarta gitu pernah jadi wakil gubernur ketua DPD Gerinda Jakarta gitu nah masih ada nama-nama yang lain kami misalnya dari berbagai aspirasi yang kami serap tiba-tiba muncul nama Yusuf Hamka gitu ya nah jadi sebenarnya ini masih sangat dinamis ya segala kemungkinan masih bisa terjadi waktu 30 harian ini kan apa saja bisa mungkin gitu dulu siapa yang mungkin tiba-tiba misalnya apa menduga ya muncul Pak Sohibul Iman sebagai calon gubernur tapi dalam 2 hari dipasangkan dengan Pak Anies gitu ya jadi hal-hal yang tidak terduga itu bisa saja muncul dalam 30 hari tapi begini Bang Doli kalau melihat nama baru yang kemudian akhirnya dimunculkan apakah mungkin bisa mengerek elektabilitas nama baru tersebut untuk menandingi Anies Baswedan ya apa namanya ya di dalam politik itu sangat mungkin saja kalau kita berkaca dari pengalaman-pengalaman terutama Pilkada Jakarta ini kan memang punya keunikan sendiri ya apa namanya jarang sekali ada incumbent yang bisa terpilih kembali gitu ya dan kemudian calon-calon yang muncul itu yang tiba-tiba tadi misalnya kalau dilihat dari pendekatan saintifik itu rendah sebetulnya tapi tiba-tiba kemudian dari bagaimana mengelola isu kemudian ada cara-cara baru inovasi baru dalam prosesisasi segala macam tiba-tiba bisa jadi menang kira-kira begitu nah ini yang saya kira apa namanya juga bisa jadi menarik gitu oke kalau Mas Ciko gimana kalau dari PDI Perjuangan melirik tidak sih sebenarnya nama baru begitu untuk berkancah atau diterjunkan oleh PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta kalau misalkan Bang Doli mengatakan ya terbuka juga kalau misalkan nama baru misalkan Yusuf Hamka kalau dari Partai Golkar nah kalau dari PDI Perjuangan sendiri bagaimana? yang utama yang utama bagi kami tentu kami memprioritaskan kadar kami itu tadi yang saya sampaikan bahwa kami berusaha untuk menguruskan satu nama ada beberapa nama di internal ya Pak Ahok Pak Jarot ada Pak Andika ada Bu Risma tapi kami juga mempertimbangkan nanti kan juga bahkan berpasangan dengan siapa baik kami sebagai calon gubernur itu yang menjadi prioritas tapi juga memungkinkan juga untuk kami sebagai calon wakil gubernurnya nanti kita masih bisa terbuka dan sangat terbuka sangat tidak tertutup untuk menjalin komunikasi dan juga kemungkinan-kemungkinan tersebut tadi kan disampaikan politik ini apalagi kalau harus menjalin kerja sama politik harus ada kompromi-kompromi namun tetap yang kami kedepankan di PDI Perjuangan adalah tetap mendengarkan aspirasi dari arus bawah akar rumput baik itu internal walaupun masyarakat kebanyakan tetapi kita juga harus mengakui bahwa sistem politik di Indonesia ini memang ketika bicara soal pencalonan ini adalah ranahnya partai politik untuk menentukan dan juga tadi ada batasan-batasan ada parliamentary threshold jadi kami yang tidak bisa mencalonkan sendiri begitu juga partai lain tentunya akan melakukan komunikasi dan konsekuensinya adalah harus ada kompromi-kompromi ke depan kita lihat aja nanti seperti kata Bang Dolly tadi waktu masih cukup panjang semua masih bisa berubah masih sangat dinamis apakah PDI Perjuangan dan saya akan bertarung dengan Kakak Willy atau Bang Dolly ya kan atau juga bersanding dengan Bang Dolly atau dengan Kakak Willy jadi kita lihat aja nanti bagaimana keputusan kami dan juga nanti hasil dari komunikasi politik antara PDI Perjuangan dengan partai-partai lain oke ya kita gak tahu ya PDI Perjuangan apakah akan bertanding ataupun bersanding itu kita gak pernah tahu ya kan nanti kita masih ada waktu yang penting kompromi aja dulu ya kan kalau dari PDI Perjuangan terbuka sebagai cagup ataupun cawagup begitu ya Mas Ciko ya oke terakhir tetap yang diprioritaskan adalah calon gubernur oh iya prioritasnya tetap calon gubernur lah PDI Perjuangan ya oke saya ke Kang Ujang terakhir Kang Ujang kalau melihat begitu ya ada gak sih kemungkinan nama baru misalkan nama Yusuf Hamka yang kemudian mulai dimajukan tampaknya oleh partai Golkar dan seberapa besarkah atau seberapa cepatkah kemudian nama-nama baru ini bisa terkerek elektabilitasnya begitu untuk menandingi nama Anies Baswedan ya kita ukur ya saya selalu mengatakan di Kompas TV dan di media lain ada 3 plus 1 yang penting diukur oleh para kandidat di antara banyak variabel yang lain pertama popularitas Yusuf Hamka punya popularitas lalu isi tas punya juga isi tas kan penguasa jalan tol ya lalu akseptabilitas Bang Dori tadi katakan respon publik juga cukup ya terkait dengan Yusuf Hamka cuma memang yang harus dibangun adalah tadi elektabilitas ini menjadi penting apakah dalam waktu singkat ini bisa ya tergantung tadi ada cara-cara tidak untuk bisa mengatrol elektabilitas itu karena namanya kan baru-baru ini dimunculkan saya meyakini ya dengan apa namanya perkembangan teknologi yang cepat kalau figurnya bagus ya itu bisa saja bisa tetapi sekali lagi tergantung dari warga Jakarta itu dalam konteks menerima seorang kandidat Yusuf Hamka cuma tinggal satu lagi itu elektabilitasnya popular oke isi tas oke akseptabilitas oke tinggal populitas perlu dikatrol untuk bisa katakanlah bersaing ya dengan kontesan yang sudah ada dengan nama Pak Anies termasuk mesin partai politik yang kemudian memang memajukan nama Yusuf Hamka yang harus ekstra kerja keras begitu tapak ya ya tentu ya tadi Golka sudah mengkalkulasi secara matang nama Yusuf Hamka tentu sudah digodok ya kan untuk bisa dimunculkan makanya tadi responnya sudah cukup baik tinggal bagaimana strategi-strategi yang dibangun untuk menaikkan elektabilitas itu saya rasa cuma satu PR-nya itu tugas-tugas yang diambil oleh partai Golka dan saya meyakini partai Golpa partai yang berpengalaman banyak memenangkan pilkada ya tentu ini bukan sesuatu yang sulit bagi partai Golka untuk menaikkan elektabilitas dari Pak Yusuf Hamka oke kita akan tunggu bagaimana nanti kompromi-kompromi politik yang akan dilakukan oleh masing-masing partai politik baik itu partai politik yang sudah resmi mengusung nama Anies Baswedan tinggal mencari siapa nama pendampingnya nanti juga akan dikompromikan lagi termasuk Golkar di Kualisi Indonesia Maju siapa nanti yang akan disepakati termasuk juga PDI Perjuangan yang tadi kata Mas Ciko masih membuka komunikasi dengan semua partai politik kita akan tunggu bagaimana dinamikanya ke depan terima kasih Bapak-Bapak Mas Ciko Hakim terima kasih Bung Doli terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga Bang Willy Aditya terima kasih sudah bergabung Kang Ujang terima kasih sudah hadir di studio sehat-sehat selalu Bapak-Bapak Assalamualaikum selamat pagi Terima kasih sudah bergabung bersama kami